Selamat sore, sahabat tani dimanapun berada. Pada sore ini, saya ingin meliput kembali, saya tidak akan bosan-bosan meliput tanaman cabai yang pernah saya buat di video sebelumnya. Karena ini setelah ada turunnya hujan beberapa hari ini, saya mau melihat perkembangan tanaman cabai yang pernah saya liput. Oke, untuk lebih jelasnya silakan ditonton video berikut ini. Oke, sahabat tani dimanapun berada, ini usia cabainya sudah di atas 30 hari. Usia cabainya, pertumbuhannya sudah mulai bagus, ada tanda-tanda perkembangan. Nah ini sangat banyak cabainya, bisa diperhatikan sahabat tani dimanapun berada. Ini kalau tak dihantam kemarau, ini cabai ini sudah sangat bagus ini. Cuma karena mengandalkan tenaga siraman, akhir-akhir ini dia agak sedikit mengalami stunting, lambat naik. Jadi ada, ini contohnya yang sudah mulai bagus cabainya, pertumbuhannya bisa dikatakan. Ini ada sekitar 95 persen lah, 95 persen hidup semua. Cuma dia karena hantaman kemarau, sehingga dia ada beberapa yang mati. Oke, sahabat tani, ini jenisnya cabai, kalau di daerah saya ini cabai setan namanya ini. Cabai setan, ada yang bilang juga istilahnya cabai Thailand. Jadi di usia 50 hari, ini sudah mulai menunjukkan tanda merah satu-satu. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan, ini cabainya masih ada kesempatan untuk bertumbuh, karena sudah mulai ada guyuran air hujan untuk tanaman ini. Semoga video ini, ini saya tidak akan bosan-bosan untuk meliput perkembangan cabai ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua, memberikan masukan yang baik buat sahabat tani dimanapun berada. Oke, sahabat tani, semoga tetap kita semangat, tetap berkarya, dan selalu menjaga kesehatan. Oke, sekian.